Saya, Heijir Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah pasar Ramadan 1440 Menteri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederolun komplek toko di pasar rakyat berunun Kabupaten Pidi hingga kini tampak terbengkalai karena nyaris tidak ada aktivitas. Bahkan dari total 21 toko yang ada di sini, hanya 5 diantaranya digunakan pedagang untuk berjualan. Pedagang yang sebelumnya berjualan di sini memilih pindah ke lokasi lain dengan alasan sepi pembeli. Adapun komplek pasar rakyat ini dibangun dengan dana APBN 2015 senilai 4,6 miliar rupiah. Pemkap Pidi kemudian menyewakan toko berukuran 3x3,5 meter ini dengan harga 8 juta rupiah per tahun. Pedagang pun meminta pemerintah meninjau kembali harga sewa yang dinilai mereka terlalu memberatkan. Yang turunkan bukan kita, yang turunkan itu kan diatur dengan kanun Kabupaten Pidi yang dibahas bersama dengan DPRK. Kenyataannya sekarang Pak banyak yang tutup tokonya Pak, bagaimana tanggapan kita Pak? Kita dalam pengelolaannya di menyerahkan kepada faktor pasar. Faktor pasar sudah bersedia dengan tarif yang demikian. Ya kan sebagai pengelola tentu ada pembiayaan-pembiaya lain yang harus ditanggung oleh si faktor. Termasuk pembeleraan, termasuk dari biaya listrik dan sebagainya. Masyarakat yang berminat mengajukan permintaan kepada dinas melalui faktor. Apabila mungkin terlalu tinggi, masyarakat lain kan masih ada yang bersedia untuk memanfaatkan pasar tersebut.